Kita awali dengan informasi peserta reuni akbar 212 di Silahmonos, Jakarta Pusat, Senin pagi datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kelompok yang datang adalah rombongan dari Bogor yang menunggangi kuda untuk ke lokasi acara. Rombongan pondok pesantren Darul Quran Al Mukorobin Bojong Sari Depok menunggangi 12 kuda. Kang Hambali, Ketua Pondok Pesantren Darul Quran Al Mukorobin Bojong Sari Depok mengatakan mereka menunggangi kuda untuk meniru kebiasaan nabi pada masa terdahulu. Ia juga menceritakan perjalanan dari Bogor menuju Monas dengan menunggang kuda, memakan waktu beberapa jam dengan hambatan utama pada pergantian sepatu kuda. Perjalanan berkuda ini, perjalanan dari Bogor ke Jakarta ini sekitar 4-5 jam. Karena kita nggak selalu lari ya kuda, paling jalan gitu kan. Terus kendala yang sering terjadi dalam perkuda ini biasanya sepatu. Jadi sepatunya copot gitu kan, terus dipasang sepatu lagi. Dan pasang sepatu kuda ini kan perlu waktu juga. Nah itu biasanya kendalanya.